Jumpa lagi dengan saya, Lusi Wahyudi. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo. Memakai dua wadah keramik. Saya memakai ornament. Ini ornament terbuat dari sumpit. Jadi ini sumpit. Sumpit bambu. Saya memakai lem power glue. Tidak terlalu sukar. Tetapi kita harus benar-benar hati-hati. Karena power gluenya begitu kencang sekali nempelnya. Dia suka gigit tangan kita kalau tidak hati-hati. Jadi sekitar lem. Dia ini dua ditumpuk begitu. Ditumpuk di satu titik. Di satu titik kita buka begini. Kita lem. Lalu sudah kering. Dibukti. Taruh di atasnya lagi. Bawahnya sini menyatu. Atasnya ini terbuka. Terus sampai satu sisi. Satu titik. Satu titik di ujung. Yang titik yang ujung satu lagi kita buka. Jadi semua kita lem nanti kayak kipas muter di salah satu titik itu. Tergantung kita mau satu puteran atau mau puternya lebih banyak. Makin banyak kita pasang. Sumpitnya ini dia makin melingkar. Lalu saya kasih sumpit yang lurus untuk kakinya ditempel begitu saja ya. Untuk kakinya. Nah, sudah. Ini ada foamnya di sini. Hari ini saya pakai bunga istimewa sekali. Yaitu andrek bulan. Andrek bulannya ini sudah didai. Dari belinya sudah didai ya. Nah, lalu tengahnya ini disemprot lagi sama kita. Pakai master design yang warna emas. Karena kalau enggak semuanya coklat kurang menarik. Jadi kita kasih warna emas hatinya di tengahnya. Lalu kita kasih cube seperti ini ya. Kasih cube. Nah, di sini saya sudah tempel ikat di kakinya. Anggrek bulannya hanya diikat saja di situ. Nah, seperti ini. Diikat. Ya, mula-mula saya pasang ornamen saya dulu di fasnya. Lalu saya pasang anggrek bulannya diikat di sana. Anggrek bulannya dulu ya. Anggrek bulannya saya taruh di sini. Satunya di pot yang satunya. Ya. Jadi kita pakai tiga anggrek bulan. Fasnya ini saya taruh. Kalau lihat dari samping ya. Satu di belakang, satu di depan. Jadi dia ada dimensi ya. Ikebana itu dimensinya harus luas. Jadi kelihatannya lebih hidup. Nah, sudah anggrek bulannya. Lalu saya akan pasang leukodendronnya. Ya, saya juga pasangnya sedemikian rupa. Supaya formnya ini tidak terlalu tampak ya. Oke, leukodendron sudah dipasang. Kalau dari samping seperti ini. Dia semua smile sama kita. Karena apa? Sebetulnya kalau dia smile sama kita. Jadi kita punya foam itu sudah tercover. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak memakai bahan. Berikutnya adalah bunga krisisat standartnya. Nah, di sini saya sudah potong pendek ya. Seperti biasa, saya mau dia smile sama kita. Tapi ini kali saya pakainya dia pendek. Karena saya mau anggrek bulannya lebih menonjol. Tetap dia walaupun pendek, dia smile. Saya pakai dua di sini. Agak nyumpet-nyumpet. Lalu saya pakai dua juga di sini. Nah, selalu dari samping seperti ini. Dia walaupun pendek, dia smile juga. Kenapa saya pasang dia pendek? Saya pasang dia pendek supaya dia sekaligus cover kita punya foam di sini. Kita tidak mau tampak foam kita ya. Nah, kalau kita pasang panjang, nanti kita perlu tutup. Akhirnya rangkaian kita jadi penuh. Salah satu caranya untuk menutup foam, yaitu kita pasang pendek dan dia smile sama kita. Lalu saya akan pasang sekarang iksoranya. Nah, iksoranya di sini saya pasang agak ke depan. Maju ke depan. Supaya dia ada dimensinya. Di panjang dari leucodendronnya. Jadi dari sini, kalau teman-teman lihat, kita ini bertahap ya. Maju, 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 maju. Nanti sebetulnya untuk balancing-nya boleh kasih ke belakang. Nah, saya kasih lagi. Di sini ya. Supaya kita bisa lihat ada yang di depan, ada yang di belakang. Menaruh seperti itu membuat dimensi juga. Lalu yang satunya kita taruh di sini. Sekarang foamnya ini kan masih kosong ya. Saya akan tutup pakai daun iksoranya. Saya sengaja tidak mau terlalu memakai banyak bahan. Supaya ornamennya lebih menonjol. Tetapi tentu saja foamnya itu harus ter-cover ya. Tetapi di Ike Dobo, Ike Bana maksudnya, itu kita covernya tidak seperti di rangkaian barat yang harus sampai penuh sekali. Kalau di Ike Bana ini tidak perlu. Ya, tidak perlu terlalu sampai penuh sekali. Kita covernya. Oke. Nah, rangkaiannya sebetulnya sudah jadi. Tetapi saya merasa flowing-nya kurang. Seperti biasa, saya sukanya rangkaian saya ada dramanya ya. Saya bilang sama murid saya. Saya tidak bilang rangkaian itu bagus atau jelek. Tetapi saya bisa bilangnya itu dia berhasil atau tidak berhasil. Yang saya maksud berhasil itu, orang bisa melihat rangkaian kita itu berdiri di depan rangkaian itu agak lama. Karena dia melihatnya itu mencari-cari. Seperti cerita. Jadi kita bisa menciptakan suatu cerita di rangkaian kita. Apa yang mau kita sampaikan itu penonton itu melihatnya bisa dia menerimanya. Jadi ada bunga yang ke depan, ada bunga yang ke belakang, ada yang nyumpet-nyumpet. Lalu ada ornamennya. Jadi di situ ada suatu flowing, ada suatu ceritaan yang menarik. Sehingga rangkaian kita menjadi menarik, tidak boring gitu ya. Nah, untuk itu saya akan memasang rotan di sini. Nah, ini adalah rotan yang saya akan tancep di fase yang besar ke fase yang kecil. Nah, jadi dia luas sekali. Saya akan pakai dua di sini. Panjang rotannya juga. Satu lebih panjang, satu lebih pendek. Ya. Lalu saya akan pasang juga ini di atas. Daun di atas. Saya sudah kasih kawat di ujungnya. Supaya gampang kita tancep di formnya. Saya akan pasang satu di sini. Jadi dia menggabungkan dua fase. Lalu saya akan, ini kan semua sudah ke depan ya. Saya akan taruh satu di belakang. Supaya kita punya rangkaian itu dimensinya bagus. Satu di fase yang besar. Satu di fase yang kecil. Nah. Walaupun dia nanti kelihatannya hanya samar-samar ya. Jadi kita punya rangkaian di sini. Luas sekali. Kalau kita lihat dari samping. Ini bentangannya ini besar. Ya. Nah. Karena bentangannya besar itu. Jadi rangkaiannya kelihatannya hidup. Oke. Jadi. Rangkaian hari ini sudah selesai. Ya. Teman-teman. Kalau suka dengan channel saya. Jangan lupa untuk dukung saya. Untuk di like, share, dan di subscribe. Kasih komen ya. Terima kasih. Terima kasih.